Kita enak banget ya kalau udah mendapat motor impian itu kita kumpulin ya Ada masa-masanya, masa-masa kita ngumpul-ngumpulin terus ngeliatin motor impian kita gitu setiap perjalanan Ya itu indah banget kalau kita udah mendapatkannya Motor impiannya itu kita beli pakai duit kita sendiri ya Pakai duit hasil keringat kita sendiri, hasil bekerja, ngumpul-ngumpulin, nabung Jadi sebelumnya itu motor gue kan ya yang dari awal-awal banget itu Honda Blade Repsol Terus kedua PJX 150, yang ketiga PJX 160, yang keempat Aerox 155 itu sebentar banget gue pakai Nah sekarang ini nih motor impian Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Oke di depan gue ini ada motor gue, motor second baru beli Motor X-Max 2017 ya, gue beli di tahun ini 2023 bulan Mei Ya motor ini adalah motor impian gue ya, motor impian gue sebenernya ada dua Ya motor motor metik besar kayak gini ya Jadi impiannya itu ada dua yaitu motor X-Max dan Honda Forza Begitu Honda Forza itu mahal banget Ya harganya mungkin jauh banget nih beda 30 jutaan atau 20 jutaan Ini yaudah gue milih X-Max aja walaupun second Ya ini motor second 2017 X-Max Ya Gagak banget ya Coba kalau Forza harganya sama kayak gini Gue beli Forza Oke Ya Gue beli motor ini Second beli di Facebook ya Facebook ya Facebook Dan kilometernya sudah 25 ribu Bukan sudah sih, tapi baru 25 ribu Kenapa gue bilang gitu? Karena Biasanya motor-motor kayak gini Apalagi 2017 Itu Oke sambil jalan Biasanya 2017 itu Ini ya Apa namanya Motornya itu udah Lama dia Lama aja Apa sering dipake Sering dipake Jadi kilometernya itu kebanyakan udah Di atas 30 ribu Bisa 50 ribu 70 ribu Tapi emang tergantung orangnya Dia memakai Terus buat touring atau engga Dan gue ini membeli Ke orang yang pemakaian pribadi ya Yang jarang banget dipake Jadi motor ini masih terlihat mulus Bagian-bagian yang dimodif ini Sebenernya cuma sedikit ya Cuma ditempelin ini Kayak karbon kevlar gitu Karbon-karbonan Terus ini juga Terus di belakang ya Di tengah-tengah Lampu Ya begitu aja Kalau bagian mesin ini Ori semua ya Oke hari ini gue mau pulang Ke Bekasi Di sini Di daerah Mana nih ya Oh daerah ini ya Daerah Cipinang Indah Nanti depan kita belok kiri Ke Kalimalang Nembusnya Oke motor ini adalah Motor impian gue Ya Walaupun kita beli second Tapi ya gapapa lah Second juga mahal harganya itu Daripada kita beli yang baru Ya 2023 Duitnya belum ada Terus kita nyicil-nyicil Ah jangan hapusin gitu Mendingan kita Yang duitnya udah ada Yaudah kita beli yang itu aja Kita beli second Ya Lagian XMAX 2023 itu Harganya kehilangan ya 66 juta loh Terus juga itu Inden ya katanya ya Inden kayaknya Agak lama juga Berbulan-bulan Kayak gue beli motor Apa Aerox Ya walaupun gue beli motor Aerox itu cuma satu hari Cepet banget ya Ya iyalah Pake uang admin ADM Parah ya Kayak gitu-gitu tuh parah sebenernya Kita pengen beli cash Pengen beli cash Pengen cepet gitu ya Tanpa nyicil-nyicil Eh tapi dikasih harga Lebih gitu Ada biaya tambahan Oke kita selap-selip Selap-selip Enak sekali buat selap-selip Walaupun gede banget Wah Nah kita udah sampai kali malang Kita belok kiri Semoga lancar ya Jangan macet ya Soalnya juga habis hujan ini Biasanya kalau habis hujan Habis hujan gitu Macet nih Nah pas Pas di depan itu tuh macet Tapi semoga lancar ya Narik terus Ini traction controlnya on ya Hidup Gue udah bahas di video sebelumnya Kalau traction controlnya off Itu tarikan oke banget Ditarikan awalnya Jadi kalau emang mau dapet akselerasi yang Oke Ditarikan awal Yang menggigit banget Ya itu traction control dimatikan aja Oke kalian apa nih Motor impiannya Silahkan tulis di kolom komentar aja ya Jadi Kita enak banget ya Kalau udah mendapat motor impian itu Kita kumpulin ya Ada masa-masanya Masa-masa kita Ngumpul-ngumpulin Terus ngeliatin motor impian kita Setiap perjalanan Setahun Dua tahun Wah Itu berasa banget Ya itu indah banget Kalau kita udah mendapatkannya Nah apalagi ditambah Motor impiannya itu Kita beli pakai duit kita sendiri ya Pakai duit hasil keringat kita sendiri Hasil bekerja Ngumpul-ngumpulin Nabung Luar biasa banget itu Jadi sebelumnya itu motor gue kan Ya yang dari awal-awal banget itu Honda Blade Repsol Terus kedua PJX 150 Yang ketiga PJX 160 Yang ketiga Yang keempat Aerox 155 Itu sebentar banget gue pakai Nah sekarang ini nih Motor impian Ini motor sebenarnya Apa ya Gede Enak gitu Gue suka banget gue pakai Pakai buat touring-touring nantinya Nyaman banget nih pokoknya deh Motor ini Makanya gue gak pakai buat harian gitu Jadi paling gue pakai kerja Seminggu sekali Yang gue pakai buat harian itu Motor yang Yamaha Xeon Belum gue bikin video ya Yamaha Xeon itu Coba nanti Kapan-kapan gue bikin video deh Nah itu ya Kalau motor-motor Matic Impian gue ya Seperti ini XMAX XMAX 250 Terus Honda Forza 250 Gue kalau Pengen TMAX Wah enggak deh TMAX itu jarang banget Di Indonesia Harganya juga lumayan kan CC-nya juga Makanya gue pilih ini aja lah Yang kelas 2 setengah aja lah Nah terus kalau motor impian Kayak Moge-Moge gitu ya Kayak motor-motor 4 silinder itu Itu gue Motor impiannya itu adalah Ya CBR CBR 1000 cc CBR 1000 cc Dan Kawasaki Ninja Cukup 600 cc aja ya Cukup 636 cc Nah itu Motor-motor impian nih Ya sebenernya kita Apa ya Enggak ada salahnya ya Mempunyai motor impian Enggak ada salahnya juga Ya kita berdoa Minta Motor ini Itu Ini Itu Ya siapa tau nanti akan terkabul kan Malaikat lewat Langsung dikabulin kan Ya Itu aja paling Ya kalian Tulis aja di kolom komentar Motor-motor impian kalian apa Nanti Gue aminin Ya disitu Ya sekian dari gue ya Nanti kita lanjutin Di video-video selanjutnya Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh